Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera untuk semuanya Kali ini jalur bonsai berada di Desa Renggel, Kecamatan Renggel, Kabupaten Tugban ya Tepatnya di tempatnya Bapak Ozi Dan kita akan mereview bahan-bahan bonsai yang ada di tempatnya Pak Ozi Nah kita akan ketemu sama beliau nya Selamat sore Pak Ozi Nah ini kita akan mereview bahan-bahan bonsai yang ada di tempatnya Pak Ozi ya Ini sudah disiapkan banyak sekali bahan-banyak Ini koleksi-koleksi lama Pak Ozi ya Barang-barang lama yang gak sempat nata ya Dan ini akan bisa direview satu persatu Nah ini tatanya Ini ada bahan bonsai Ulmus Mas Budi Ulmus ya Iya ini Ulmus Ulmus program di atas batu Untuk perantingannya sudah bagus Iya Pak Bli Ini untuk calon mahkotanya dan dia gayanya keskit ya Keskit ya Gaya keskit ya Gaya keskit ya Gaya keskit ya Gaya keskit ya Ini perkiraan sudah lima tahun lebih Sekitar lima tahun Untuk biaya ini Ini sampai daunnya kecil-kecil kayak gini Iya Untuk bahan bonsai ulmus ini dibuka dengan harga berapa Pak Ozi Ini terus terang aja Mas Budi ya Kita sekarang lah kita obral aja lah Berjual murah aja ya Ini harga 250 250 net ya 250 net sudah dapat bahan bonsai seperti ini Mengeri ini istimewa sekali Luar biasa pemirsa Bahan bonsai ulmus dengan harga 250 Langsung bisa di screenshot Nanti langsung WA sama Pak Ozi Siap Nomornya akan kita taruh di bawah video ini Iya Langsung Dan ini ada pohon apa ini Pak Ozi Ini serut Pohon serut di atas batu ya Serut OTR Original Original on drop ya Wih cakep sekali untuk pohon serut ini Ori Mas Ozi ya Ori 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 kita lihat untuk karakter batunya Dan pohonnya keluar dari dalam batu ya Iya betul sekali Subur ya Ini taban cutting Pak Ozi ya Iya saya cutting Taban cutting Untuk tinggi batu kurang lebih Tinggi batu sekitar 25 Tinggi pohon sekitar 30 Sekitar 20 Sekitar 50 cm-an ya Dari bawah ya Dari bawah 50 cm Untuk karakter batunya luar biasa Sambil diputar untuk pohonnya Nah kita lihat untuk sisi yang lain Jadi pemirsa bisa melihat Betul sekali Dari semua sisi Iya Biar nggak ada yang Istilahnya nggak ada dusta ya Ini pohonnya Ori Batunya nggak pecah Nah pohonnya keliling dan Ori Sebentar Nah ini kita lihat Pongok batangnya Pohon batang di bawah Masuk ke batu Ini juga keluar batu lagi Karakter batu tubannya luar biasa Untuk pohon bonsai ini dibuka dengan harga berapa Pak Ozi? Masih dengan harga yang sangat murah Saya kasih harga 400 ribu 400 ribu ya 400 ribu ya 400 ribu sudah dapat karakter Pohon bonsai di atas batu Ori Bisa di nego tipis-tipis Nego tipis-tipis Siap-siap Oke kita lihat pohon yang lain Oke siap Dan ini ada pohon apa lagi Pak Ozi? Ini mustam Pohon mustam Mustam buah mas ini Ini sudah berbuah kemarin Seperti ini sempat saya apa? Mustam buah ya Mustam buah Saya kanting lagi Nah ini mustam buah ini Dan dia nancep di batu ya Ini pohonnya sampai hitam banget ini Karakter tua ya Meri karakternya Setimewa Batunya juga bagus sekali Uh cakep sekali Sudah wiring ya perantingan Untuk calon mahkota dan lain sebagainya Kondisinya juga subur sekali Subur sekali Kondisinya sangat subur Untuk bahan bonsai mustam ini Ketinggian kurang lebih Pak Ozi? Ketinggian untuk dari tanah Tanah ini sekitar 40 sampai 50 cm Sekitar 40 sampai 50 cm ya Untuk bohon mustam ini dibuka dengan harga? Ini dengan harga 400 juga 400 ribu rupiah Bisa Nego tipis-tipis ya Nanti langsung jabri di nomornya Pak Ozi Yang ada di bawah video ini Siap Mas Viti ya Dan ini ada pohon serut Pak Ozi ya Ini serut super ini Ini serut ini maskote Pak Ozi ini Ini serut spiksel Sebenarnya tidak saya jual Tapi okelah kita bongkar-bongkar Kita bersih-bersih Ini sebenarnya persiapan untuk Untuk pamnas atau pam lok lah Seperti itu Sudah matang ini tahapannya Sudah matang tahapannya Keting semuanya Karakternya telah banget ya Karakternya sangat bagus sekali Wih, cakep untuk calon mahkotanya Sudah ada, sudah komplit ya Tinggal meneruskan saja Pak Ozi ya Untuk ketinggian kurang lebih Pak Ozi? Ketinggian sekitar 60 cm Sekitar 60 cm ya Sudah ada potnya juga Sudah ada potnya Ponggol besar ya Ponggolnya besar Karakternya liuk-liuknya Siap semuanya Dan untuk besarnya Batang besar sekali Pak Ozi Coba dibandingkan sama lengan ya Ini lengannya Pak Ozi Nah, kayak gitu Lengannya aja kelihatan segitu ya Jadi pohonnya besar sekali Pohonnya besar ini Besar sekali pohonnya Dan untuk kakinya sudah tahapan Coba diputar untuk sekelilingnya Kita lihat sekelilingnya Pak Ozi Siap Wih, kaki-kakinya Dan gerakannya liukan alami ya Tinggal meneruskan Untuk perantingannya saja Betul sekali Pohon serut kondisinya subur Wih, cakep sekali Serut tuban ini Simpenan-simpenan mulai keluar ini Untuk bahan bonsai serut ini Dibuka dengan harga berapa Pak Ozi Gimana Pak Budi ini harganya ya Udah gini aja Pak Budi Ini tak kasih harga 1 juta Bisa nego tipis-tipis ya Pak Budi 1 juta nego tipis-tipis ya Bahan bonsai serut simpanan Pak Ozi Simpanan saya ini Potnya juga bagus sekali Potnya aja sekitar 200 itu Ya luar biasa Dengan harga 1 juta Bisa dinego tipis-tipis Langsung jabri Nomornya Pak Ozi Yang ada di bawah video ini Dan ini ada lagi pohon serut Wih, unik sekali ya Kalau kita lihat dari agak jauh kini Ini gaya apa Pak Ozi Gaya apa ini? Bunjin ini Gaya bunjin ya Nah ini ada 2 pohon ya Ada 2 pohon sebenarnya Tapi satu ini Tapi satu bonggol ya Satu bonggol ya Satu bonggol Liukannya alami ini Sudah wiring juga Untuk kawat anginnya Iya Perantingannya asik Dan ini akhirnya terjun lagi ke bawah Pak Ozi Iya betul sekali Gerakannya Gerakannya unikinlah sekali ini Bisa diputar sedikit-sedikit Pak Ozi Bisa Bagus sekali ini ya Sudah perantingannya Oke cukup Untuk ketinggian Pak Ozi Ini ketinggian 1 meter Kisaran 1 meter ya Ketinggian kisaran 1 meter Dibuka dengan harga Ini dengan harga 750 750 ribu Bisa dinego tipis-tipis Nah ini kita lihat Untuk perantingannya dari dekat Ini sudah kondisinya Syukur sekali Sudah tahapan beberapa kali ya Kalau kita lihat ini Sudah tahapan ya Dengan harga 750 Bisa dinego tipis-tipis Sama Pak Ozi langsung Oke siap Dan ini ada lagi Pohon serut ya Serut Pohon serut Ini rata-rata serut ya Rata-rata turban Ini gayanya Pohonnya Asik sekali ya Ini gayanya apa ya Kalau sekarang Sudah masuk ke Surialis Surialis yang ngeri Untuk perantingannya Sudah komplit ya Tinggal melanjutkan Tinggal melanjutkan saja Ini mas Pohonnya twin Asik sekali Sudah komplit untuk perantingannya Tinggal pajang Di depan teras Sudah nanti Sudah tumbuh daunnya Cakep sekali Sudah ada potnya juga ya Sudah komplit sama potnya Subur sekali Subur sekali kondisinya Karena habis diwering Jadi daunnya dihilangkan Untuk sementara Untuk bahan bonsai ini Dibuka dengan harga berapa Pak Ozi? Ini dengan harga 800 ribu 800 ribu Sudah dapat bahan bonsai Sebagus ini ya Luar biasa Bisa dinego tipis-tipis Batu sekali Unik sekali ini Bahan bonsai serut Tuban Barang-barang simpenan mas bud Barang-barang simpenan ya Dan ini ada Pohon serut Ori Mas Oji ya Ori di atas batu ya Sebenarnya dulunya Batunya besar mas bud Ini tapi pecah-pecah Batunya pecah-pecah Tinggal sedikit Batunya sangat-sangat Mengikuti alur batu Lobang batu Sangat-sangat Bermeliuk-liuk batunya Apa pohonnya ini mas bud Dan sampai pucuk ya Sampai sini Menanggung kembali Dan ada makkota di atas Dan ada makkota di atas Becah-pecah sekali Karakter pohonnya juga tua banget ini Betul sekali Pohon serut Ngeri pohonnya Ngeri Ini batu tercepit akhirnya Iya batunya kecepit di tengah-tengah Ini unik sekali ya Untuk bahan bonsai ini Luar biasa Sambil luar Liukan-liukan pohonnya juga Cakep sekali Iya betul Untuk ketinggian kurang lebih berapa Ketinggian sekitar 45 cm Sekitar 45 cm ya Untuk bahan bonsai ini dibuka dengan harga Ini tak kasih harga Standart aja mas bud ya Ini tak kasih harga 700 ribu mas bud 700 ribu sudah dapat bahan bonsai Sebagus ini luar biasa 200 ribu aja Sudah dinego tipis-tipis lah Siap-siap Siap Dan ini ada lagi pohon Mustam Pohon mustam ya Ini pohonnya Sangat bagus mas bud Pohonnya Unik ini ya pohonnya Unik sekali pohonnya ini Tidak dibantu Pak Uji ya Tidak Tidak dibantu Dan gerakan alaminya luar biasa Akar-akarnya keluar semua ini Sampai Pucuk Sampai pucuk Perantingan Perantingannya Dan kondisinya sangat-sangat subur Sangat subur Bisa diputar pelan-pelan Pak Uji Iya Nah ini untuk back-back belakang Apa ini sudah ada semuanya ya Sudah ada persiapannya Sudah komplit Untuk bahan bonsai mustam 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 bergaya unik sekali ini Sudah komplit dengan potnya Siap Nah sudah Untuk ketinggian kurang lebih Pak Uji Ketinggian sekitar 50 cm Sekitar 50 cm ya Untuk bahan bonsai ini dibuka dengan harga? Dibuka dengan harga 500 ribu 500 ribu Cukup dengan 500 ribu Sudah dapat bahan bonsai mustam sebagus ini Luar biasa Siap Ini juga sudah ikut pameran juga Juga pernah ikut kontes Ikut kontes juga ini Dan ini ada lagi pohon mustam Pak Uji ya Pohon mustam ini karakternya luar biasa Tua ya Tua banget Dan pohonnya ini wih Ngeri Hitam banget ya Hitam banget ya Saking tuanya untuk pohon mustam ini Dan sudah tahapan ya Betul sekali Tinggal wiring aja Tahapannya cutting sudah cakep Kondisinya unik sekali Pohon mustam sekarang sudah mulai langkah Daerah tuban Yang karakter tua-tua seperti ini ya Sudah terlalu banyak pemburu Akhirnya barang-barang simpanannya Pak Uji Dikeluarkan Betul sekali Betul sekali mas Untuk ketinggian bon mustam ini Pak Uji Sekitar 40 cm Sekitar 40 cm dibuka dengan harga Dengan harga Kasih harga berapa Pak Uji 400 saja lah mas Dengan harga 400 ribu rupiah Nah pohon mustam dengan harga 400 ribu rupiah Karakter tua Dan ini ada pohon apa Pak Uji Ini sakura mas Pohon sakura Program di atas batu ya Sakura mikro Ini akarnya sampai keluar dari dalam batu Betul sekali Dan karakter batunya juga luar biasa Bagus Kondisinya subur Pak Uji Subur sekali mas Subur sekali Ini pohon rawatan lama Nah ini kita lihat dari dekat Akar-akarnya keluar masuk dari dalam batu Program di batu ini Program di atas batu Untuk ketinggian batu kurang lebih Ketinggian batu sekitar 20 cm Sekitar 20 cm ya Untuk bahan bonsai ini dibuka dengan harga berapa Pak Uji Kasih harga 250 saja 250 pohon sakura Program di atas batu dengan harga 250 ribu Sekali Dan ini ada pohon apa lagi Pak Uji Sakura mas Sakura lagi ya Kita keluarkan lagi pohon sakura ini Program di batu juga Program di batu Dan untuk Pohonnya Pohonnya keluar masuk dari dalam batu ya Liukkan Dengan gerakan liukannya Kalau kita lihat dari atas Wih cakep sekali ini Luar biasa Dengan gaya semi-casket ya Semi-casket Meliuk-meliuk di atas batu Ngeri ini pohonnya Nah kalau kita lihat dari dekat Ini ada pohon utamanya ini Keluar dari dalam batu ya Akarnya keluar lagi Disini keluar Dan kondisinya sangat subur Sangat subur sekali Untuk bahan bonsai ini dibuka dengan harga berapa Pak Uji Ini dengan harga 350 Dengan harga 350 ribu Pohon sakura sebesar ini Sudah diprogram di atas batu Dengan harga 350 ribu Luar biasa Dan ini pohon apa ini Pak Uji Luar biasa Amplas ini mas Pohon amplas ya Amplas teping ini Ngeri karena Amplas teping ya Ini sangat meliuk-liuk mas Ini program malam ya Program malam Teping ini mas Teping ya Amplas teping setuai ini ya Wih cakep sekali Untuk ketinggian kurang lebih Pak Uji Ini ketinggian sekitar 50 cm Sekitar 50 cm ya Bisa dibutar sedikit Untuk kita lihat sekelilingnya Pohon amplas Amplas putih Amplas putih Amplas teping ya Dan akar-akarnya Bagus sekali ya Keluar persamaan akarnya Dan kondisinya subur sekali Subur sekali Luar biasa pohon amplas ini Untuk pohon amplas ini Dibuka dengan harga berapa Pak Uji Dibuka dengan harga Rp300.000 Dengan harga Rp300.000 Pohon amplas sebagus ini Wih luar biasa ini Harga obral ini Simpanannya Pak Uji ini Di obral-obral saja Pohon amplas putih ya Betul sekali Dan ini ada lagi pohon serut Serut ya Betul sekali Pohon serut Bungkel ya Ini bungkelnya besar sekali ya Nah kalau bisa Diperbandingkan sama Lengenya Pak Uji Gak enak separuh Sama pohon ini Dan untuk Tangan-tangan satu Kedua Dan langsung mahkota Juga bagus Kaki-kaki muter Pak Uji ya Iya ini semuanya ada kakinya Wih cakep sekali Pohonnya ngepen habis ya Kalau diputer kayak gini Jadi jelas sekali Ini akarnya sampai keluar ya Betul sekali Wih cakep karakternya Pohonnya Pohon serut bongkel ya Karakter tua banget Dan sudah perantingan Untuk bahan bonsai serut ini Dibuka dengan harga berapa Pak Uji Ini tak buka Harga murah aja Maksud 200 ribu Dengan harga 200 ribu Wih ngeri Harga gila-gilaan Harga 200 ribu ya Nyari bahannya Sudahnya setengah mati Untuk bahan bonsai kayak gini Dengan harga Sudah subur 200 ribu rupiah Betul sekali Dan ini ada lagi Pohon mustam Pak Uji ya Mustam Gaya tuin ya Pohonnya tuin Ini sudah ada pot Dan akar-akar Akarnya full Ngeri ini akarnya Subur sekali Pohonnya tuin ya Dua pohon Cakep sekali Kondisinya subur Betul sekali Lumayan besar Pak Uji Batangnya selengan ya Selengan Nah ini Akar-akarnya ngeri sekali Pohon ini tua banget ya Betul Dan untuk pohon mustam ini Dibuka dengan harga berapa Pak Uji Harga 300 ribu Dengan harga 300 ribu Pohon mustam Mustam Twin Twin Wah dan ini ada maskotnya Pak Uji Dikeluarkan ini Ini Pohon serut Berbentuk seperti jembatan Wih cakep sekali ya Pohon serutnya ini Akarnya sangat bagus Banyak Pohon-pohonnya Ada berapa pohon ini Sudah perantingan Masuk Masuk Anu ya Masuk Gaya Suryalis 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 Cakep sekali untuk pohon bunce ini Perakarnya dan ada jembatannya Ada jembatannya Pohonnya juga besar sekali ya Betul Untuk bagian belakangnya Ketuaannya Ada keringannya juga Betul sekali Masuk Gaya Suryalis Dan sudah perantingan komplit ya Nah ini besar sekali Lengannya besar sekali Untuk panjang kurang lebih berapa Pak Uji Panjangnya sekitar 1 meter 10 Sekitar 1 meter 10 ya Untuk bahan bonsai serut Potnya nggak muat ini Masuk Gaya Suryalis Sampai potnya nggak muat ya Sampai nggak muat ya Sampai nggak muat potnya ya Untuk bahan bonsai ini dibuka dengan harga berapa Pak Uji Ini harganya Kita tak kasih harga Berapa enaknya ya 1 juta lah Dengan harga 1 juta ya Nego Masuk Gaya Masih nego ya Masih nego Masih nego Masih ngeri Luar biasa nih bahan bonsai serut Ini nego-nego saja Sangat-sangat cantik ya Dengan harga 1 juta Bisa nego tipis-tipis sama Pak Uji langsung Betul Dan ini ada lagi pohon serut Bergaya buncin Pak Uji ya Tinggi sekali pohon serutnya dan 80 80 ya 80 dan sudah ada potnya Pot bulat Sudah sesuai sekali dengan Bahan bonsainya Sudah cukup Sebentar Nah kita lihat dari dekat Ini untuk karakter pohonnya ya Tual sekali ya Di batunya hanya settingan Hanya pemanis Dulunya ada batunya Mas Bu cuma pecah Sekarang ini hanya settingan aja Settingan ya Batunya hanya pemanis Dan karakter bawahnya cakep Tahapannya sudah rapat ya Dengan teknik Cutting Teknik Wah ini rapat sekali ini Harus di pruning dan lain sebagainya Kondisinya bisa dipeter sekali lagi Untuk kita lihat dari dekat Bagian topnya Pak Uji Kondisinya subur Polonya tahapan cutting Rapat dengan ketinggian Kurang lebih 80 cm Dibuka dengan harga Dengan harga 800 Dengan harga 800 ribu rupiah Langsung di screenshot saja Dikirimkan ke WA-nya Pak Uji Yang ada di bawah video ini Dan ini ada 3 pohon Ini maksudnya Gimana Pak Uji Ini maksudnya Untuk 3 pohon ini Borongan aja Mas Bu Nah ya Ini borongan Mas Bu Borongan ya Untuk 3 pohon ini Untuk 3 pohon ini Kita kasih harga 300 ribu 300 ribu 3 pohon Sudah bagus-bagus Programan semuanya Dan karakter tua Small-small ya Wih cakep Ini sudah wearing Dengan harga 300 ribu Kalau misalnya dibeli eceran Pak Uji Kalau bijian Tahap kasih harga 150 Kalau bijian 150 Diborongkan dengan harga 300 ribu ya Dan ini sudah tahapan cutting semua Dan dibantu dengan kawat ya Dibantu dengan wearing Wih cakep sekali 3 pohon 300 ribu Luar biasa Sangat-sangat murah ini Karena pohon serut Daerah Teban Sudah mulai langka ya Sudah mulai langka ya Dan pohon seperti ini Diborongkan hanya dengan Harga 300 ribu Luar biasa sekali Dan ini ada lagi pohon Ibrek ya Pohon di batu ori Ibrek di batu ori ya Ini akarnya sampai merangkul batu Dan ini keluar dari dalam batu Wih cakep sekali Kondisinya subur ya Subur sekali Luar biasa bisa dipeter sedikit-sedikit Nah ini untuk bagian belakangnya ya Masuk-masuk ke dalam batu Luar biasa Untuk ketinggian batunya Ini keinggian batunya Kurang lebih sekitar 40 cm Sekitar 40 cm ya 40 cm Bagus sekali Dan ini dari dalam batu Langsung ya Kalau pakai pot jeper Luar biasa ini Ini masih pakai Gelangsing atau sak ya Nah untuk bahan bonsai Ibrek ini dibuka dengan harga berapa Ini dengan harga 350 cm Dengan harga 350 cm Ibrek teping ya Luar biasa ini Dan ini ada pohon serut Pak Uzi ya Serut di batu mas Bu Pohon serut di batu ori Panoramaan Pak Uzi ya Dan belakangnya ini ada goanya Ada goa Ada goa Lubang sampai tembus Lubang sampai tembus Sampai belakang Pak Uzi ya Sampai belakang Dan ada pohonnya ini Keluar dari dalam batu Nah sini sampai tembus Ini juga keluar Wih cakep sekali Dan ini juga ada yang Sudah tahapan cutting Pak Uzi ya Sudah sekali Tahapan cutting Tahapan cutting ini Untuk ketinggian batu Kurang lebih Pak Uzi Ketinggian batunya Kurang lebih sekitar 45 cm Mas Bu Kisaran di 45 cm ya Bisa dikelilingkan segedikit Untuk kita lihat bagian belakangnya Pak Uzi Nah ini ada pohon Ada yang tumbuh di belakang juga Ini tumbuh juga di belakang Nah batunya Lopang-lopang ya Karakter batu Tupan Nggak Nggak ano ya Nggak diragukan lagi Untuk karakter batu tupan Nggak diragukan lagi ya Ini pohon bonsai Serut di atas batu Ngeri Untuk bahan bonsai ini Dibuka dengan harga berapa Pak Uzi? Ini dibuka dengan harga 550 Dengan harga 550 Ya luar biasa ya Pahan bonsai ini pengambilannya sangat susah ya Di atas gunung ini Dengan harga 550 ribu Dan ini ada pohon serut Pak Uzi ya Ini serut yang Serut dulu saya namakan Hutan rimba Karena sering banyaknya Banyaknya apa? Tunas ya Tunas yang keluar Cuman sudah saya potongi semua Sekarang tinggal Agak jarang ini Mas Buti Sebenarnya sangat rimbun dulunya ini Gayanya unik sekali ya Untuk bahan bonsai serut Dengan pot bulat sebesar itu ya Sambil diputar Pak Uzi ya Nah luar biasa ini Kondisinya sangat subur Pak ya Sangat subur sekali Potnya bulat Sangat subur sekali Besar sekali ya Bunggol utamanya sebenarnya Untuk bahan bonsai serut ini Dibuka dengan harga berapa Pak Uzi? Ini saya buka dengan harga Satu juta saja Mas Buti Dengan harga satu juta rupiah ya Bahan bonsai serut ya Luar biasa sekali Nanti kalau bisa Apa? Diprogram lagi kan bisa Nanti lebih bagus lagi orang Silahkan ini Luar biasa Dikurangi Dikurangi pohonnya Dan tahapan cutting ya Tahapan cutting Sudah lama sekali Ini saya sudah hampir 3 tahun lebih Hampir 3 tahun lebih Sangat bagus sekali Nah itu tadi pemirsa Bahan-bahan bonsai yang berada di tempatnya Pak Uzi ya Jadi kalau misalnya ada yang diinginkan Masuk di sekeran saja dikirimkan ke WA-nya Pak Uzi Kita bisa nipu-nipu sama Pak Uzi sendiri Terima kasih Pak Uzi sudah diberi kesempatan untuk mereview bantuan bonsai-nya Sama-sama Semoga terjual laris manis Amin Amin Dan kepada pemirsa jalur bonsai Dimanapun berada Terima kasih sudah mengikuti kami Budi Prabowo dari jalur bonsai Dan juga ada channelnya Pak Uzi 021 bonsai 021 bonsai Nanti akan kita cantumkan di komentar Nanti akan kita anehkan Oke terima kasih pemirsa Sampai ketemu di video-video selanjutnya Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton